Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Amin Channel Alhamdulillah hondan musyukron ke depan kali ini saya mau review unit Isuzu Isuzu Giga FTR 90T Masya Allah ini dengan panjang total ya kita bicara panjang total 10.800 ya 10.800 mm cabin to endnya 8790 lebar 2,4 tinggi 2,7 ya ini kebetulan sudah kita jungkitkan sudah mengusung mesin kerja mesin common rail euro 2 tidak terlalu banyak kok perubahan yang dilakukan oleh pihak Isuzu di regulasi euro 4 nanti di tanggal 7 April 2022 ini hanya ada penambahan 3 item ya seperti salah satunya mungkin bisa saya sebutkan cover clutch air cleaner ya dan juga pre-filter mungkin di welpin juga ada penambahan ya nah ini masih 8 welpin nya dengan ukuran profil bar 900 per 20 14 player rating ya dengan suspensi multi-light string dengan tambahan peredam kejut yang depan paling belakang multi-light string tidak adalah peredam kejut atau septaker ya ini sudah common rail kapasitas bahan bakar atau tankinya 200 liter sudah bisa kita menggunakan bahan bakar B30 dan juga CN51 nantinya untuk yang 2004 kalau untuk sesung kerja common rail sendiri pembagian pendistribusian bahan bakarnya dari mulai tanki water sedimeter langsung ini ada dua selang ini ini yang high pressure dan juga yang low pressure ya seperti ini nanti akan masuk ke sini full filter disupport ke high pressure pump popa dengan tekanan tinggi ya nantinya akan mendistribusikan bahan bakar berikut dengan udara ya sesuai dengan timing yang diatur oleh ECU kelebihan apabila anda membeli unit membeli unit unit dalam menganalisa kerusakan yang terjadi pada mesin unit isusu anda itu kurang lebih hanya 5 menit untuk menganalisa kerusakan yang terjadi hanya menggunakan PC lalu ada konektor yang nanti akan dicolokkan ke dalam di dalam ruang kabin ya tentunya oleh pihak mekanik isusu ya atau BIB bengkel isusu berjalan oke selain itu juga kelebihannya apabila sudah menggunakan mesin common rail ini nantinya untuk unit pastinya sudah dilengkapi dengan GPS ya di Mi memory ya ada namanya Mi memory yang dikeluarkan oleh ATPM atau dari Yami dapat menganalisa habit dari driver mengendarai unit ini lalu sistem kerja bahan bakar per kilometernya karakter driver saat mengendarai unit ya dikerai jalan yang menanjak atau jalan yang trek lurus saat dioperasionalkan unit ini ya jadi mudah mengevaluasinya pemilik lebih mudah mengevaluasi sistem kerja driver saat mengendarai unit isusu disusnya isusu giga di FTR 90T ini tipe mesinnya 4HK1 ya 4HK1 5123 cc 210 PS ini common rail ini ini ECU-nya ECU high pressure pump full filter ini full trail ya ada banyak sensor-sensor disini yang nantinya akan memberikan sinyal dari ECU ini untuk menyemprotkan bahan bakar berikut dengan udara edusi udara yang tepat sesuai dengan timing yang ditentukan jadi lebih irit bahan bakar lebih efisien dalam bahan bakar penggunaan bahan bakar maksud saya dan juga lebih ramah lingkungan tentunya karena dapat menekan gas buang karbon dioksida lalu partikel-partikel yang berbahaya lainnya yang dihasilkan oleh sistem pembakaran mesin melalui muffler ya mungkin ada penambahan untuk diesel oksidasi katalis di muffler nya dan ini untuk kabinnya ada rubber disini ya rubber untuk menahan getaran kabin saat berjalan unitnya turbocharger intercooler ini intercooler membantu pendinginan mesin suhu mesin ya ada gearbox berikut dengan sensor-sensor nya sudah kita jungkitkan nanti kita akan ke dalam melihat di dalam kabin untuk unit STR 90T nah ini oli power steering ya air weeper air weeper ini oke anginkan power steering ya masuk ke gearbox dengan panjang 8790 monggo yang ada kebutuhan perakitan karuseri insya Allah kita akan bangun wing box ya ini ya sesuai dengan request dari customer nya untuk harga unit ini kisaran di alangkah kurang lebih di bawah 600 juta ya 579 ya kalau nggak salah kurang lebih di bawah 600 juta nanti kita akan kembalikan posisi kabinnya agar kita bisa lihat untuk eksterior tampilan depannya FTR 90T 210 PS 5123 ss ini kebedanya dengan yang FPZ nah itu belum ada lampu ya itu untuk nantinya pemasangan ini ya panopi ya unit ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur nanti untuk layout nya ada di apa di entertain di dalam kabin ya nanti kita akan lihat kita akan menunjukkan satu ban cadangan panjangnya 8790 sistem pengeremannya masih air over hidrolik untuk yang hero 4 nanti semua sudah full ABS ya multi-light spring suspensi belakangnya final gear nya cukup besar walaupun CC nya hanya 5100 ya 5193 cc final gear nya 6.5 ini ini dapat menghasilkan tenaga maksimum di 210 PS RPM 2600 ya RPM 2600 dan juga dapat menghasilkan torsi maksimum di 65 kgm pada RPM 1600 sampai 2600 Masya Allah cukup besar ya walaupun CC nya hanya 5193 diameter langkanya juga cukup besar 115 x 125 mm 4HK1 TCC untuk tipe mesinnya untuk model transmisi nya ya ini transmisi MZW6P ya transmisi ya MZ6P MZW6P MZW6P dengan 6 ini ya 6 GB ya 6 speed ini posisi kremen masih eroh perhidrolik 12V 52 Ampere untuk acu nya GPWR 14.000 cukup panjang cukup panjang mengalahkan kompetitor seperti FUSO FACTOR FM65SL dan juga FG235JS Dino Ranger ya ini ada dryer minyak rem mungkin ada rem tambahan rem pembantu oksos prik ya nantinya kalau untuk yang di Euro 4 di muffler nya ada penambahan komponen VOC bisa oksidasi katalis penyaring karbon dioksida yang dikeluarkan dari hasil pembakaran ruangan mesin ya ini filter belum ada gas indikator ya sebelah sini ini ada sensor-sensor intercooler ini gearbox nya lagi sekitar nya cukup-sukup ya cukup membantu driver saat unit ini berbelok ya 10,3 meter daya tanjarnya 35 ton mantap ya dengan tinggi 2720 ini ground clearance nya jarak terendah ke tanah nya 245 mm cukup tinggi ya ini akannya kakinya instrumen nya masih menggunakan hologen ya damper nya besi kelebihannya dari isu sejiga ini yaitu dengan tiga tuas atau tiga wiper ya sudah menyatu washer nya ada dua handle jadi daya usap untuk wiper nya sangat baik sekali membantu visibility driver saat berkendara dalam cuaca yang hujan atau bertabut ya nah ini outer handle 4 plastik warna hitam ada rumah kunci ini ada penambahan lampu sen di sisi pintu masing-masing kiri dan kanan kita akan masuk ke dalam ruang kabin ya oke door rim nya warna grey plastik ada speaker engkel untuk jendela masih manual ya menggunakan engkel ini untuk membuka pintunya pengunci pintunya juga seperti ini asbak armrest ada handle kita akan naik ke dalam ada handle juga satu ruangan ini cukup panjang 60 cm lebih kurang lebih warna grey bahannya besi untuk seat dari driver juga cukup nyaman ya seperti ini ini ada tuas untuk mengatur sudut pemiringan dari tempat duduk ini memberikan kenyamanan bagi kantoran driver pengendara unit Isuzu Giga FTR 90T oke friends sekarang kita sudah di dalam kabin Isuzu Giga FTR 90T ini sudah ada matras tambahan matras ya dengan kapasitas penumpangnya berikut driver 3 orang yang tengah belum ada headrest nya yang passenger yang paling ujung sudah ada headrest masing-masing sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik oke nah ini space antara masing-masing seat juga agak lumayan luas ya jadi klasik klasik ya warna setirnya warna grey wabu oke walaupun seat dari driver ini sendiri belum air suspensi tapi cukup nyaman ya untuk driver saat berkendara visibility juga tampilan kacanya ini cukup luas sudah ada spion cembung untuk posisi blind spot yang di depan jadi ini juga untuk tuasnya seperti ini 6 speed ini rem parkir ini ada tempat ini ada tempat untuk driver naruh handphone mungkin dan yang lainnya tempat seat ring seperti ini mungkin ini armrest ini ada idle atau cuk ya sebelah sini handle disini belum ada handle nya oke ini belum ada rail nya di atas ya jadi nanti untuk bisa ditambahkan rail dan gantungan baju biasanya untuk rekan-rekan driver beristirahat saat beroperasional atau mengendari unit ini oke kita lanjut keluar oke friend sekarang kita sudah di luar saya kira untuk ulasan kali ini mengenai unit FTR 90T 210 PS Isuzu giga terbaru di 2022 ini yang sudah common rail heavy duty common rail 4x2 euro 2 dengan panjang 8790 cc nya 5193 cukup panjang di kelas angle ya jadi kita next time kita akan komparasi atau kita perbandingkan langsung antara unit Isuzu giga dengan Huso Factor dan juga Hino Ranger yang sebanding atau sekelasnya ya oke penuhon yang sudah menonton video kami sampai habis yang belum subscribe silahkan di subscribe like dan di komen di share juga kalau kalian rasa video-video kami ini bermanfaat atau beredukasi ya kunjungi juga akun media sosial kami di Instagram dan juga TikTok dukung juga di follow juga penuhon dan saya ingatkan kembali yang ada kebutuhan perihal karuseri atau pengadaan unit baru silahkan bisa segera hubungi PT Putra Fajar Jaya Mandiri dengan Pak Amin nomor telepon dan alamat akan kita cantumkan di video ini di deskripsi oke selamat beraktifitas kembali Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih terima kasih